Memumpulkan fase 3 pada indikator saat Cluster bunga itu full beri set om Tahu gak artinya full beri set? Artinya gimana itu? Artinya full beri set adalah Misalnya pohon itu kan dari Cluster-cluster ke parot Atau brokoli Brokoli ke pre-bloom Pre-bloom ke full bloom Full bloom ke polinasi Atau pecah beri itu om Pecah berinya ditunggu sampai Cluster itu benar-benar jadi beri sempurna Atau putik-putiknya itu sudah lepas om Topi-topinya dari bunga itu Titik putih itu hilang ya? Iya jadi benar-benar full beri semua Seperti sebiji beras lah bisa dibilang Itu baru masuk? Baru langsung kita melakukan pupuk fase 3 Lagi tap tool om Ini memang bibitnya baru giat-giat Banyak stok atau gimana ini? Iya om ini bibit Anuta om Anuta semua ya? Permintanya lagi banyak Anuta Anuta semua? Iya Mantap juga tuh Nah kalau buat teman-teman yang cari bibit Pas banget nih Cuman bibit kita gak ready banyak nih om Sisa 6 doang om Karena stoknya terakhir lagi banyak Lagi dibikin tapi masih baru-baru Stek yang ready baru 6 ekor Sisa 6 ekor om Siapa cepat dia dapat? Siapa cepat dia dapat Ini Anuta ini cocok buat om buat teman-teman Baik pemula atau dua senior Karena kenapa? Ini anggur ketahanannya luar biasa Amperagi ditanam saat musim penghujan Ini cocok banget Kayak gitu Buahnya juga anti crack insya Allah om Dijamin Lagi mau pupuk saya nih Anuta ini om Siap lah kita rekam-rekam nih Ini mau pemupukan fase 3 om Oh siap Fase dimana saat pengisian nutrisi beri Pengisian ya Jadi pemupukan itu kita bagi menjadi 3 fase Dimana ada fase vegetatif Fase pertumbuhan Fase generatif Fase persiapan pembuahan Fase 3 atau fase nutrisi beri Fase pengisian nutrisi beri Nah ini kita fase ketiga Jadi fase 1, fase 2 Dan sekarang fase 3 Kayak gitu Apa itu om ininya? Nah ini fase pengisian nutrisi beri Dimana kita menyiapkan Yang namanya KNO3 Mengapa KNO3? Karena dia nitrat dan kalium Nah nitratnya buat mengisi beri Nanti berinya itu lebih berisi Kaliumnya buat penguat tangkai Dan penguat rasa Kayak gitu Dan dia memperkuat imunitas Daripada kekuatan beri Si kaliumnya Nitratnya buat pengisian beri Ini mag Disini ada magnesium sulfat Disini ada Kalsium nitrat Tropicos Terus? Tropicos kalsium nitrat Ini kalium nitrat Yang pril ya om ya? Iya Kan ada juga yang Kristal Ada yang kristal Ada yang pril Bedanya apa om? Tau gak? Bedanya di tekstur aja Kandungan sama Oh kandungannya sama ya? Lebih cepat Larut si pril Lebih yang kristal Oh yang kristal Lebih cepat ya? Lebih water solut Belum kita melakukan pengaplikasian pupuk fase 3 Atau pupuk fase nutrisi beri Fase nutrisi pengisian beri Nah pertama kita siapkan dulu nih Bahan-bahannya Yaitu Tadi saya sudah siapkan Saya sudah sebutkan KNO3 Propicot atau kalsium nitrat Lalu Magnesium sulpat Sama ini om Phytoflex Phytoflex Mikro majemuk Gitu Jadi kita tidak melupakan Unsur mikro Mikro ini dibutuhkan Sangat sedikit bagi tanaman Tapi sangat penting Ember tuh satu Pelcat Nah Disini KNO3 nya 3 sendok om Kalsium nitrat Nah Mengapa kalsium nitrat? Kalsium itu Buat Kesegahan beri om Lebih kuat aja nanti Skin beri Atau lebih Tahan daripada Beri krek Hampir lagi sekarang musim hujan Wajib banget om Pembuasa 3 ini wajib Buat beri Diaplikasikan buat Tanaman kita sedang berbuah Ini wajib banget Karena disini Kita ada Persiapan kalsium nitrat Kalsium ini penguat beri Satu sendok Kalsium nitrat ya Magnesium sulpat Ini juga Tidak kalah Lebih penting juga Dari Unsur yang lain Ini satu sendok Nah Mengapa Meroke Magnesium sulpat Magnesiumnya itu Sebagai Kita Memperbaiki Metabolismo Daripada Kerja fotositesis Artinya Yang kita hajar itu adalah Klorofil Klorofil itu Kita buat Si daun itu Menjadi Sangat hijau Atau menjadi sumbur Karena kalau Makin pohon subur Kerja fotositesis Semakin Dinamis Makin dinamis Kerja fotositesis Semakin Suburnya daun Artinya proses kerja tanaman itu Lebih Dinamis pula Mengapa Ada sulkurnya Sulkurnya Sebagai salah satu Pemuat rasa Atau pematangan juga Mengapa sulkur juga Sulkur ini buat Mendongkrak Yang namanya Karakterasa Jadi Si angkur Itu Sebenarnya Semua varitas angkur Punya karakter Misalnya Kayak ini muskat Ini ada foksi Biar lebih kuat lagi nih muskat foksinya Atau aftertestnya Ya makanya kita wajib Yang namanya Mengaplikasikan maknasium sulfat Kayak gitu Selain buat pemanis Nah dia juga Pendongkrak karakterasa Kayak gitu Di samping itu juga Maknasium sulfat itu Bisa buat Pempercatik skin Atau kulit beri Kayak gitu Nah tambah juga nih Vitoclax nih Mikro majemuk Gitu Di samping Unsul hara Mikronya Eh makronya Nah kita Kita tidak meninggalkan Yang namanya Mikro Gitu Jadi Ibarat 4 sehat 5 sempurna nih Kita habis makan Habis makan Dengan lauk yang banyak Lauk yang sehat Lalu kita minum susu Setelah minum susu Kita minum suplemennya Ibaratnya Kayak gitu Makanya ini Dibutuhkan sedikit bagi tanaman Tapi sangat penting Nah ibarat orang Makan nasi Dengan lauk yang sehat Lalu minum susu Setelah minum susu Lalu Kita kasih Apa namanya nih Vitoflex Vitoflex Sebagai suplemen Berarti pupuk ini Di aplikasi Minggu sekali Satu minggu Satu kali Sampai Dengan variation Sampai full variation 80 hari Setelah pangkas Itu sudah Tidak lagi Dipupuk Sama sekali Supaya tidak Merusak Karakter rasa Dan karakter tekstur Kayak gitu Nah ini sudah Kita pastikan Pengadukan larut sempurna Dan full ya Langsung kita aplikasi Sebelum kita lakukan aplikasi Ingat Dan Reminder Teman-teman Kita pastikan Melakukan terapi air Terapi air dulu Maksudnya terapi air Gimana om? Maksudnya terapi air Kita basahin dulu Medianya Alasannya apa? Alasannya untuk Ketika kita melakukan Pemupukan yang tadi Kita aduk itu Pupuk itu akan Ngejangkau lebih jauh Karena apa? Karena status air ini Sebagai Penghantar nutrisi Jadi jangkauannya Dihantarkan lebih jauh Kayak gitu Makanya terapi air Kemarin ada yang nanya Itu ya om Di Pupuk 13 itu Emang gak ada Pospatinya Pospatinya ada Tapi kita dalam Bentuk TSP om Ini kayak gini Coba om TSP Itu ada tuh tadi Iya tuh TSP tuh om Ini gak TSP Ini TSP kan nih? Jadi TSP-nya Kita gak Masuk ke situ Jadi TSP-nya tuh Kita sendirinya Ditabur Jadi dia slow release Ditabur Ya karena dalam Fase 3 ini Atau fase pengisian Bari Unsur Pospat dibutuhkan Lebih minim dari Unsur-unsur yang Unsur makro lainnya Kayak gitu Jadi kita melakukan Injeksi Pospatnya itu Secara Tabur Kayak gitu Slow release om Ini TSP itu slow release Nah ini kita lakukan Terapi air Pastikan air Pastikan air ini Benar-benar ngeresap Dan ngejangkau jauh Agar apa? Agar nanti Pupuk yang kita kasih Itu tuh yang di ember Itu ngejangkau Juga lebih jauh Gitu Airnya sebagai Penghantar nutrisi Dan meningkatkan Efisiensi Penyerapan tanaman Om kalau Pupuk Fase 3 itu Masuknya di Indikatornya apa ya? Pemumpukan fase 3 Pada indikator saat Cluster bunga itu Full berry set om Tahu gak artinya Full berry set? Artinya full berry set Adalah Misalnya pohon itu kan Dari Cluster-cluster ke parot Atau brokoli Brokoli ke Peribulum Peribulum ke Full bloom Full bloom Ke polinasi Atau pecah berry itu om Pecah berry Jadi tunggu Sampai Cluster itu Bener-bener Jadi berry sempurna Atau putik-putiknya itu Sudah lepas Topi-topinya Dari Titik-putik itu hilang ya? Jadi bener-bener Full berry semua Seperti sebiji beras lah Bisa dibilang Itu baru masuk Baru langsung kita melakukan Pupuk fase 3 Intinya Full polinasi Atau berry set Berry set sempurna Berry set sempurna Artinya tidak ada putiknya om Udah bener-bener bersih Berarti dari Kan awalnya kan Kalau fase pembuahan Yang pupuk 2 itu Dimasukin 4 kali ya Baru pangkas Nah Setelah pangkas Sampai dengan Tadi berry set itu Dipubuk apa jadinya? Itu tidak kita melakukan Pemubukan Sama sekali Yang penting kita Jangan sampai Telat kadar air Pastikan Kadar airnya itu cukup Karena kalau Kadar airnya itu Kurang Yang ada nanti Kemampuan si kelas terdalam Melakukan fase polinasi Atau Polinasi apa sih om? Disebut apa sih? Penjerbukan 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 tadi tidak sempurna Kayak gitu Jadi pastikan Unsur airnya aja Jadi jangan Kita Terfokus untuk Memberikan unsur hara Gitu Terus pertanyaannya gini Emang kenapa om? Emang resiko? Bisa jadi resiko Gitu Apa resikonya? Resikonya bisa Gagal polinasi Atau dia bisa Belum siap Untuk lakukan penyerapan Nanti efeknya pada Polinasinya itu Terganggu om Gitu Tapi Tidak Bisa dibilang Aman-aman saja Tapi tergantung Kondisi pohon Gitu Kalau kan kondisi pohon Lagi oke Atau lagi prima Gak masalah Saat fase bunga Kita melakukan pemumpukan Tapi sebenarnya Tidak efisien Sebenarnya Kayak gitu Ada kata mau dilakukan Tidak apa Tidak masalah Tapi resiko Kayak begitu Kalau kan pohon lagi prima Ya gak masalah Tidak akan terjadi apa-apa Tapi kalau kondisi pohon Sedang dalam tidak prima Penyerapannya lagi tidak kuat Gitu Efisiensi lagi kurang Atau pohon itu sedang dalam Tidak dinamis Dalam penyerapan unsur hara Atau pohon lagi tidak subur Itu akan beresiko Yang namanya gagal polinasi Kayak gitu Karena ngapa? Si cluster ini belum mampu Belum siap untuk Menyerap kadar hara Kecuali Dengan catatan kondisi dalam Pohon itu dalam Terlalu keadaan kondisi sehat Itu gak masalah Kita lakukan pemupukan Apalagi kalau tabu lamput itu Jangan Kalau tabu lamput itu Mendingan main aman Jadi tunggu full polinasi Baru kita melakukan Pemupukan fase 3 Terus stop setelah Variation yang tadi Yang kita bahas tadi ya Setelah full variation Atau di atas 80 HSP Atau semua anggur itu Sudah berubah warna semua Sudah gak dipubuk gituannya Sudah tidak dipubuk lagi Stop pupuk apapun Kalau kohe POC itu boleh Intinya organik Gak apa-apa Supaya gak merusak rasa Iya betul Agar apa Agar kita tidak membunuh Karakter rasa Kayak gitu Dan membunuh karakter tekstur Yang harusnya teksturnya itu Sempurna atau sesuai Yang rasanya itu Harusnya maksimal After testnya itu Berasa jadi hilang Nah oke om Ini sudah kita pastikan Larut secara sempurna Atau secara homogen banget Sudah kita pastikan Setelah kita sudah pastikan Pengadukan itu benar-benar rata Langsung aja kita hajar Atau langsung kita aplikasi Kepada pohon kita nih om Kayak gitu Nah ini kita sedang melakukan Terapi air ya Setelah Bahan-bahan unsur tadi Kita pastikan Larut secara homogen Kita pastikan benar-benar Pengadukan secara mata Langsung saja Kita aplikasi kepada Tanaman kita Nah ini pohon saya Jenis anuta nih om Iya anuta yang buahnya Masya Allah itu Iya Mengapa anuta ini Kalau buat teman-teman ini Saya rekomendasi banget nih Buat teman-teman pemula Atau teman-teman yang profesional Sekalipun Karena anuta ini Satu produk kita tinggi Kedua perawatan sangat mudah Figuritas sangat tinggi Kemudahan dalam merawat Dan produk kita tinggi Setelah itu buahnya itu Paling enak lah The best lah Nah disamping itu juga nih om Dia meski pengusin hujan Dia pohon Anggur yang jenis Paling tahan crack Atau tahan Pecah Oke gitu Oke langsung kita aplikasi om Langsung saja kita tuang Nah ini kan sudah kita terapi air nih om ya Langsung saja kita tuang Ini sekitar 25 liter ya om Sekitar 25 liter Sudah Alhamdulillah Berarti Pekadepan Lagi ya Setiap seminggu sekali ya Setiap satu minggu satu kali Nah kalau buat teman-teman yang tidak punya TSP Bisa tuh Sekali-kali Tropikotnya Atau kalsium nitratnya Di rolling pakai Yaramila Winer 15 9 20 Kayak gitu Untuk diambil postpartnya Seperti itu teman-teman Selamat menikmati Terima kasih.